Masih banyak yang anak-anak di Kota Makassar yang masih kurang pengetahuannya, kemudian baik agama maupun pengetahuan umum, kemudian juga kurangnya tenaga kerja, kurangnya pekerjaan. Nah ini kita lakukan langkah-langkah, diantaranya kita membuat program ada balak-barakah, itu rumah singgah, kita buat untuk terutama anak-anak, baik dewasa maupun yang masih anak-anak, untuk kita bina dari sisi pembinaan agama maupun pembinaan pengetahuan umum. Mereka yang menganggur dan tidak punya pekerjaan inilah yang kadang menjadi sumber daripada konflik itu. Nah ini kita berikan pekerjaan, kita ada perestafas Makassar, ada membuat pajama barakah. Pajama barakah ini pekerjaan yang barakah, insya Allah. Nah ini kita buatkan anak-anak itu cucian sepeda motor dan mobil. Ini sudah seluruh wilayah Polsek sudah ada semua. Sudah ada nomor bantuan polisi, itu bisa lewat di situ juga bisa, 0821-33669110. Nah itu nomor bantuan polisi di Tores Tapas Makassar. Itu dalam waktu 10 menit kita targetkan, anggota polisi itu sudah datang ke lokasi sasaran yang diinformasikan itu, atau komunikasi bertemu dengan orang yang memberikan informasi. Adanya perbedaan pilihan, perbedaan nomor, perbedaan warna, ini tentunya tidak akan memecah belah masyarakat Kota Makassar. Tapi justru akan lebih memperkerat lagi lalui persaudaraan, sehingga tentunya Kota Makassar selalu damai, selalu aman, dan selalu kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Selesal. Pemilu sudah di depan mata. Pesta rakyat ini akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di 2024 mendatang. Nah, ini tentunya bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, melainkan tugas bersama khususnya terlibat di sini pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman dalam menyelenggarakan pemilu dan menyukseskan pemilu damai 2024 mendatang. Nah, baru-baru ini kapolernya mengeluarkan surat perintah mengenai cooling system dalam rangka menangkal berita hoax. Hari ini kita akan membahas itu secara detail bersama dengan Kapolres Tawes Makassar. Telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Kompenspol Muhammad Nhajid, SIKMH. Selamat datang Pak di podcast Harian Rakyat Selesal. Boleh disabah-sabah dulu teman-teman Rakyat Selesal Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama berdaya, salam kebajikan. Salam presisi. Salam presisi. Pak Nhajid, ini sebelum kita masuk lebih dalam tentang cooling system yang mau kita bahas sesuai dengan tema kita hari ini. Kita flashback dulu ini, Pak Nhajid, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi seorang polisi? Kalau sudah menjadi polisi ini sudah 27 tahun yang lalu. Masya Allah, 27 tahun. Ternyata lebih tua usianya Pak Nhajid jadi polisi dibandingkah usiasa ya ya. Dan baru-baru ini menjadi kapal restabes di Makassar, ditempatkan di Makassar. Dan sebelumnya tahun 97-98, saya juga pertama dinas menjadi polisi di Makassar juga. Oh oke, berarti ini bukan tahun pertamanya bekerja di Makassar. Ini yang kedua kali ini. Oke, jadi pertama itu di 97 ya? Betul. Dan sekarang dipindahkan lagi ke sini dan menjadi seorang kapal restabes. Masya Allah. Oke, Pak Nhajid, ini kita hari ini mau membahas tentang cooling system ini menjelang pemilu. Kita sudah berada di beberapa tahapan. Nah, boleh dong kita tahu ini seperti apa sih tentang cooling system ini dan tujuannya seperti apa? Jadi cooling system ini sebenarnya ini merupakan suatu program dari Bapak Kapolri yang tentunya dalam rangka untuk mengantisipasi dan mempersiapkan dalam rangkaian pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024. Cooling system ini adalah suatu peninginan suasana. Jadi di mana tentunya rangkaian tahapan pemilu yang sudah berjalan. Nah, ini perlu ada suatu program yang di mana tentunya untuk bisa mendinginikan suasana tentunya dengan beberapa program yang ada, terutama kita program silaturahmi sebenarnya. Silaturahmi. Kalau saya melihat bahwa di kota Makassar ini, ini sesuatu yang sebenarnya punya budaya yang luar biasa di kota Makassar. Ada budaya 3S. 3S? 3S. Seperti apa itu, Pak? Sipakatau, sipakelebe, sipakeingat. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan. Ini sebenarnya di kota Makassar khususnya, itu suatu modal yang luar biasa. Dan ini tidak ada di tempat lain. Nah, dan dengan modal dasar ini, kemudian kita melihat bahwa ada perkembangan sosial tentunya di kota Makassar. Ada suatu perbedaan, ada suatu perubahan pada saat saya pertama dinas di kota Makassar, kemudian saat ini kembali lagi ke kota Makassar. Ada beberapa permasalahan sosial yang sampai saat ini masih ada, dan ini menjadi suatu permasalahan yang harus kita antisipasi dan harus kita selesaikan. Di antaranya adalah konflik perang antar kelompok yang sering terjadi di kota Makassar. Ini sampai sekarang masih sering terjadi, walaupun Alhamdulillah kalau yang sekarang ini sudah kita melihat daripada data yang ada, sudah sangat-sangat berkurang. Hampir, ya Alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi seperti tawuran antar kelompok. Ini menjadi suatu permasalahan utama di sini sebenarnya. Kemudian menjelang pelaksanaan pemilu ini, inilah yang menjadi suatu permasalahan yang perlu saya antisipasi. Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya. Sehingga dengan kepentingannya memunculkan kembali. Untuk kepentingannya akhirnya terjadi perang antar kelompok. Ini yang patut kita jaga. Sehingga dengan 3S tadi, insya Allah, semuanya akan bisa terlaksana di sini dengan damai, dengan kondusif tentunya. Nah, dan calling system ini di, sebagaimana perintah dari Bapak Kapori untuk Pores Tabas Makassar ini sudah kami lakukan. Dan sampai saat ini akan terus berjalan. Kita lakukan berbagai program. Untuk yang pertama ada calling system tingkat provinsi. Oke, dari provinsi dulu? Kita mengumpulkan seluruh babin kamtipma, seluruh babinsa, seluruh camat. Kemudian dikumpulkan seluruh dari organisasi masyarakat, organisasi pemuda. Kemudian juga dari partai. Ini sudah kita kumpulkan bersama-sama dalam rangka tentunya untuk menyamakan persepsi menuju ke pemilu damai. Kemudian setelah itu kami laksanakan di tingkat kota, juga laksanakan calling system. Selaturahmi dengan semua pihak, semua elemen masyarakat, baik yang dipilih maupun yang pemilih. Kita laksanakan juga. Kemudian kita tindak lanjutin. Jadi tidak hanya berhenti di situ, tapi kami sudah melakukan calling system berkumpul dengan seluruh elemen masyarakat, baik yang dipilih maupun pemilih. Jadi semua dirangkul ya? Ya, semua dirangkul. Kita laksanakan tingkat kecamatan. Dan kemudian setelah kita tingkat kecamatan, kita lakukan juga tingkat kelurahan. Jadi dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kota, sampai provinsi, ini kita laksanakan semua. Dan kita akan secara rutin seperti itu. Dengan harapan tentunya kita bisa selaturahmi terus. Dan di situ kita tekankan, terutama untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan. Adanya perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan warna, perbedaan nomor. Ini tidak memecah belah masyarakat Ketama Kasar. Tapi justru akan lebih memperarat lagi masyarakat Ketama Kasar. Oke, jadi berarti semua elemen ini dirangkul ya? Bukan hanya misalnya yang dipilih saja, tapi yang memilih semua dari kelurahan sampai provinsi ini. Jadi dalam program pooling system ini semua diajak untuk mendinginkan suasana supaya menghindari konflik ya Pak. Oke, nah selanjutnya Pak untuk penegakan hukumnya sendiri, ini seperti apa yang dikedepankan dalam program pooling system ini? Jadi kalau penegakan hukum kan ini yang terakhir ya. Tapi langkah-langkah awal adalah langkah kita melakukan kegiatan preventif untuk mengantisipasi. Ya seperti calling system inilah yang merupakan kegiatan preventif untuk mengingatkan kepada masyarakat supaya tentunya tidak melanggar hukum. Kemudian dalam langkah menjelang pesta demokrasi tentunya kita rayakan dengan senang gembira, tentunya tidak ada konflik, tapi kita laksanakan secara damai. Oke. Dan kemudian juga pada saat calling system itu, kita juga lebih saat ini karena perkembangan teknologi, nah ini kita tekankan lagi masalah berita hoax. Ya, masalah berita hoax. Betul, nah ini yang mungkin serangan-serangan itulah di dunia maya yang bisa menjadikan orang akhirnya terprovokasi, sehingga akhirnya terjadi konflik. Nah inilah yang bisa jadi penekanan juga. Jadi di samping dunia maya, juga dunia nyata. Ya, berarti semuanya dunia maya, dunia nyata, semua ini dilakukan cooling system dari kegiatan kepolisian. Karena sekarang juga ya di dunia maya tuh biasanya berawal dari sana semuanya mas, sampai kejadian di dunia nyata, kekonflik-konfliknya. Oke, nah kalau dari Polrestabes Makassar sendiri, sampai sekarang ini upaya-upaya seperti apa saja yang sudah dilakukan untuk meminimalisir konflik yang sekiranya bakal terjadi untuk 2024 mendatang? Nah, langkah yang kita sudah lakukan tentunya, kalau melihat masyarakat Makassar ini kan dengan 3S tadi, kita sentuhlah mereka. Kita sentuh masyarakat yang sering ada konflik, kita sentuh mereka. Kemudian kita berikan solusi tentunya. Banyak, masih banyak yang anak-anak di kota Makassar yang masih kurang pengetahuannya, kemudian baik agama maupun pengetahuan umum, kemudian juga kurangnya tenaga kerja, kurangnya pekerjaan. Nah ini kita lakukan langkah-langkah, diantaranya kita membuat program ada balak-barakah. Itu rumah singgah, kita buat untuk terutama anak-anak, baik dewasa maupun yang masih anak-anak untuk kita bina. Dari sisi pembinaan agama maupun pembinaan pengetahuan umum. Kemudian kita salurkan juga mereka yang nganggur, yang belum punya pekerjaan, karena mereka yang menganggur dan tidak punya pekerjaan inilah yang kadang menjadi sumber daripada konflik itu. Nah ini kita berikan pekerjaan, kita ada Pura Stapos Makassar, ada membuat pajama barakah. Seperti apa itu Pak? Pajama barakah ini pekerjaan yang barokah, misalnya. Nah ini kita buatkan anak-anak itu cucian sepeda motor dan mobil. Ini sudah seluruh wilayah, polsek sudah ada semua. Oke, jadi lokasinya di polsek ya atau di tempat di buatkan lokasi-lokasi khusus? Itu yang tempat di mana mereka sering ada terjadi konflik. Oke. Kita berikan, kita alihkan ke hal yang positif. Dan juga kita memberikan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Yang lainnya ada kegiatan olahraga dan kegiatan yang lainnya. Oke, jadi untuk masyarakat-masyarakat Makassar yang mungkin rawan terjadi konflik di daerahnya, itu dibuatkan kegiatan-kegiatan khusus ya dari pihak kepolisian. Termasuk juga beberapa yang terkait dengan ini, terkait dengan berita hoax. Nah kita juga terlalu menekankan kepada masyarakat supaya berhati-hati pada saat menerima suatu berita. Jangan sampai sekedar menerima berita terus langsung di-share lagi, akhirnya menjadi permasalahan. Harus pandai memilah berita ya Pak? Betul, harus cerdas memilah itu. Ya, harus cerdas. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian dari masyarakat, antaranya kalau melihat ada suatu berita, cermati betul, terutama alamat situsnya itu. Nah ini jangan sampai, alamat situs, kemudian kan ada yang resmi, ada yang terverifikasi juga kebenarannya, nah itu dicek betul alamat situsnya. Kemudian yang kedua juga, jangan hanya melihat judulnya. Betul. Nah, karena biasanya judulnya itu kadang memprovokasi, padahal isinya berbeda. Nah ini jangan sampai langsung saja melihat judul, ikut juga percaya, nah ini tidak seperti itu. Kemudian juga tentunya periksa faktanya, benar gak sih kejadian itu? Nah ini bisa mengklarifikasi juga ke pihak kepolisian, apakah berita ini benar atau tidak. Nah ini supaya jelas bahwa, oh ini berita benar berarti silahkan. Tapi kalau ini berita bohong, jangan sampai, karena kalau sudah memberikan yang berita bohong, nah ini pastinya akan kena pasal juga. Dan juga lihat keaslian foto, nah biasanya kan foto-foto ini, ya di edit kan mudah sekali itu. Nah itu bisa lihat dari Google Image, nah itu bisa dimanfaatkan di situ untuk melihat bahwa ini foto ini asli tidak sih. Nah itu sehingga betul-betul kita mengklarifikasi berita itu, berita benar atau tidak. Karena jangan sampai kena pasal nanti, ada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah itu ada ancaman hukumannya 4 tahun, nah 1 miliar. Jadi meskipun bukan mungkin, bukan yang membuat beritanya, kalau ikut menyebarkan itu bakal terkena pasal ya Pak? Iya, itu dari 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, nah itu adalah yang menyebarkan berita bohong. Nah ini wajib teman-teman dicek lagi, cek dan recheck tentang aktual dan kebenarannya ini berita ya. Jangan sampai asal share saja, misalnya tidak suka dengan hal yang ini, di-share, kalau ada berita negatifnya itu nanti kalau dilaporkan bahaya ya, bisa 4 tahun. Oke, nah ini Pak dari data yang disampaikan Bawaslu, bahwa di Sulawesi Selatan itu ada 4 daerah yang tingkat kerawanan politiknya ini tinggi. Nah termasuk ini di Kota Makassar. Kalau bagaimana nih dari Pulau Resabes Makassar, kepolisian di Kota Makassar menanggapi hal ini dan kesiapan apa saja yang dilakukan? Untuk permasalahan daerah kerawanan ya, sebenarnya kalau di Kota Makassar sini itu lebih kepada daerah yang rawan dan tidak rawan. Ya. Bukan daerah yang rawan sekali, tapi daerah rawan dan tidak rawan, jadi ada dua kelompok itu. Nah kalau daerah rawan, kalau di kepolisian kan ada indeks kerawanan, nah itu termasuk di daerah Keiringkan Naya, kemudian daerah Rabecini, kemudian dari daerah Tamalate, inilah kita jadikan daerah-daerah yang menurut kami dari indeks kerawanan itu kita masuk ke daerah. Berarti sudah ada pemetaan-pemetaannya ya untuk daerah-daerah rawan. Nah untuk langkah-langkah yang kita lakukan, yang paling utama adalah kegiatan calling system. Ya. Ya, ini kita galakkan terus, yang selama ini sebelumnya kan lebih kepada deklarasi pemilu damai itu dilakukan oleh apa, dari pihak yang biasanya yang dipilih. Nah tapi kalau sekarang, kegiatan rasi damai itu dilakukan oleh baik yang memilih maupun yang dipilih. Sehingga semua punya komitmen yang sama dalam langkah untuk melakukan pemilu yang damai. Oke, jadi untuk daerah-daerahnya ini yang lebih diperketat lagi untuk program calling systemnya ya? Oke, jadi... Yang lainnya juga sama, tapi kita lebih tajamkan lagi. Oke, lebih ditajamkan di daerah-daerah ini ya, biringkanahnya dan lain-lain. Nah kalau sampai sekarang sejauh ini, kasus-kasus seperti apa saja nih Pak? Yang sudah Bapak dan teman-teman itu tangani ataupun hadapi terkait mungkin dengan cooling system ini atau terkait pemilu-pemilu sejauh ini? Kalau terkait dengan pemilu sendiri sampai sekarang belum ada laporan ya. Ya. Terkait dengan adanya tindak pidana yang terkait dengan pemilu tidak ada atau belum ada. Nah, dan demikian yang sampai saat ini ada di kota Makassar adalah tindak pidana-tindak pidana lain, tindak pidana umum yang tentunya ini punya dampak. Apabila ini terjadi tentunya akan punya dampak dan mengganggu bisa jalannya proses demokrasi itu. Oke, jadi sampai sekarang di Makassar yang katanya ini menjadi salah satu daerah rawan konflik pemilu teman-teman, sampai sekarang belum ada tindak pidana yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun itu tadi bahwa biasanya tindak pidana umum bisa merambat sampai ke sana ya Pak? Iya, betul. Karena yang di Makassar sini kalau melihat data, paling tinggi di sini adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan ya. Betul, di sini mungkin karena seringnya ada emosional yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya mudah untuk menggunakan padik, terjadi penganian. Iya, karena di Makassar macet dikit orang emosi Pak. Mungkin karena ada dua yang buat panas ya. Ada cuacanya lemah, karena deket pantai, dan yang kedua makanannya enak-enak. Jadi makanan juga mempengaruhi ya Pak. Iya, makanannya enak-enak kan. Pagi, makannya nasi kuning, ada daging. Siang sedikit, contoh Makassar. Siang sedikit lagi, ada sop kondro, sop saudara, sop pipi, sop lidah. Dulu bersifutnya. Enak-enak semua. Malam lagi, saya kira sudah selesai di situ. Ada mititi. Ada mititi, bisa gede lagi Pak. Jadi mungkin Pak, karena kita juga mungkin sebagai salah satu kosa kuliner, ya kalau teman-teman mungkin emosinya lagi naik-naiknya ini, makan saja karena ada banyak pilihan ya Pak. Betul, betul, betul. Nah, kalau untuk berita-berita hoax Pak sendiri, dari pihak kepolisian, khususnya Polres Sabes Makassar sendiri, sejauh ini berita-berita hoax apa saja Pak yang sudah ada tentang pemilu? Kalau terkait dengan pemilu sampai sekarang, Alhamdulillah belum ada. Itu tidak ada. Kalau berita-berita hoax yang ada, ya berita yang secara umum ya. Tapi kalau untuk khusus ke arah pemilu sampai sekarang, Alhamdulillah tidak ada. Mudah-mudahan di kota Makassar ini penuh dengan kejelasan untuk menggunakan era digital ini dengan cerdas. Sehingga terhindar daripada berita hoax. Jadi Alhamdulillah ya teman-teman, di Makassar sendiri itu belum ada ditemukan berita-berita hoax. Karena mungkin ya media-medianya juga mungkin bagus ya Pak. Ya, Alhamdulillah kalau di Makassar sini saya melihat bahwa ada suatu perkembangan yang sangat baik, yang suatu luar biasa. Kalau saya boleh, saya apresiasi betul untuk media yang ada di kota Makassar ini sebagai suatu positif jurnalisme. Nah, jadi berita yang ada, yang keluar khususnya di media itu, berita-berita yang memang sudah melalui klarifikasi dulu. Tidak hanya, oh ini ada berita awal. Apalagi, kalau dulu kan ada bad news is good news. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah kalau di kota Makassar, good news is good news. Nah, itulah yang saya lihat di kota Makassar. Saya apresiasi betul, dan sekarang kalau menurut saya sudah tambah lagi positif jurnalisme tadi. Jadi, selalu ada pemberitaan, tidak hanya berita awal saja, tapi ada klarifikasinya. Nah, sehingga secara utuh berita itu di-share di media, sehingga masyarakat juga akan menilai positif di situ. Betul ya, jadi sekarang itu good news is good news. Bukan lagi bad news, kan biasanya ya semakin kontroversi mungkin itu jadi good news. Sekarang kalau di kota Makassar, enggak ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah luar biasa dan apresiasi betul saya untuk media. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, ini seberapa penting sih peran media dalam ikut menyukseskan pemilu damai? Apalagi sesuai dengan tema kita, manangkali berita hoax nih Pak? Oh, sangat besar sekali. Dan sangat penting sekali. Karena berita di media itu hitungannya mungkin, bukan per detik lagi, persekian detik. Sudah sekian ribu yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan juga. Berbeda dengan yang berita-berita real di lapangan ya. Tapi kalau sudah dunia maya, itu sangat cepat sekali. Dan yang ada di sini sekarang, ya tadi, positive journalism, sudah luar biasa di sini. Sehingga berita positifnya itulah yang saya lihat, saya rasakan itu sudah seperti itu. Sehingga pada saat tentunya ada berita-berita hoax saat ini, hampir sekarang sudah tidak pernah lagi, atau saya melihat tidak ada lagi yang berita hoax muncul di media. Karena tadi ada suatu klarifikasi dulu itu. Jadi, dari pihak kepolisian juga mungkin ada pengawasan tertentu ya kepada media-media untuk berita penyebaran-penyebaran berita hoax ya? Ada. Atau tunggu dulu ada misalnya FOR untuk melaporkan masyarakat tentang berita-berita hoax, itu juga disediakan dari pihak kepolisian? Ya, kita ada patroli siber, juga ada. Kemudian itulah kita memantul di dunia maya, apa-apa berita yang saat ini, baik berita positif maupun berita negatif, atau yang berita hoax. Nah, berita hoax ini bisa kita lakukan ada dua, memang ada laporan dari masyarakat, kemudian ada juga temuan kita, yang tentunya ini dari berita ini, kita akan beritahukan kepada masyarakat, bahwa ini berita hoax. Nah, supaya tidak ikut disebarkan lagi. Nah, sekarang kan ini banyak gitu, misalnya di platform media tertentu, itu kan biasanya aktif pemberitaan-pemberitaan atau akun-akun media sosial dari pihak kepolisian. Nah, itu di situ bisa menyampaikan ya? Maksudnya, atau teman-teman yang mau menyampaikan mungkin ada tentang berita-berita hoax, yang lain berkebaran, ini menjelang pemilu, ini pihak kepolisian bisa dihubungi di mana, Pak? Bisa, jadi, kami sebenarnya sudah ada nomor bantuan polisi, itu bisa lewat di situ juga bisa, 0821-3366-9110. Nah, itu nomor bantuan polisi di Pada Stapos Makassar. Itu sebuah hal, semua hal informasi bisa kita bicarakan di situ, karena di nomor bantuan polisi itu, itu ada wawancara. Jadi, kita menggunakan sarana WA, itu yang mungkin saat ini paling efektif, paling praktis, nah di situlah ada pembicaraan, ada komunikasi. Misalnya, ada berita hoax, nah bisa disampaikan di situ apakah berita ini benar atau tidak. Nah, kita akan lakukan klarifikasi, kalau itu beritanya salah, kita akan langsung kepada yang memberikan informasi atau yang menanyakan ini, kita berikan jawaban di situ. Oke, jadi ada nomor tersendirinya ini, dan dijamin fast respon ya, Pak? Insya Allah, dan kami sudah targetkan bahwa apabila ada orang yang memberikan informasi itu, masyarakat Makassar yang berinformasikan tersebut, terutama untuk informasi yang harus kita dendak lanjuti, itu dalam waktu 10 menit, kita targetkan, anggota polisi itu sudah datang ke lokasi sasaran yang diinformasikan itu, atau komunikasi bertemu dengan orang yang memberikan informasi. Kan ini ada dua hal, saat saya memberikan informasi, saya langsung, saya memerlukan bantuan, atau saya menginformasikan sesuatu tempat, atau satu informasi untuk ditindak lanjut. Jadi seperti itu. Oke, dan ini teman-teman, Kabupaten Restabiesnya yang langsung bilang, ini kurang lebih 10 menit, bakalan ada tindak lanjut dari laporan-laporan, dan masyarakat juga mungkin aman ya Pak, untuk yang mau laporkan, nantinya mereka takut karena... Saya jamin rahasianya, rahasian daripada pelapor atau pengadu itu, kita jaga rahasiannya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini, sudah banyak sekali. Sudah banyak yang mau laporan? Hampir tiap hari, tiap saat. Nah, terutama yang di kota Makassar ini, banyak sekali orang melaporkan, resah karena ada orang minum-minuman balok. Nah, itu yang paling banyak ya Pak sekarang. Saya selalu pada saat pertemuan-pertemuan itu, menghimbau pada masyarakat di sini, supaya tidak meminum minuman balok yang memabokkan. Itu. Karena dari situlah, ini sumber daripada berbagai permasalah sosial. Masyarakat sudah resah, karena sering memberikan informasi itu. kemudian ada tindak pidana, ada penganayaan, ada kriminal yang lain, bahkan ada terjadinya tawuran. Itu diawali dengan minum-minuman balok itu. Ya, betul. Dan itu sudah banyak aduan ya. Dan ini juga untuk masyarakat-masyarakat yang masih suka mungkin mengonsumsi minuman tersebut, ya hati-hati, karena biasa jadi tetap Anda yang melaporkan sendiri tanpa Anda tahu ya Pak. Jadi ini menggunakan WhatsApp mungkin sangat efektif ya. Sama, enggak. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin boleh ke pemirsa dan teman-teman rakyat sosial, boleh harapannya untuk pemilu yang makin tersenggaraan. Baik, terima kasih. Tentunya kami menghimbau dari Polestabes Makassar untuk seluruh masyarakat kota Makassar. Masyarakat kota Makassar luar biasa. Tali persaudaraannya sangat tinggi, punya suatu budaya, ada tiga S, sipakah tahu, siapakah lebih, sipakah ingat. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan. Ini merupakan wujud persaudaraan yang sangat tinggi. Adanya perbedaan pilihan, perbedaan nomor, perbedaan warna, ini tentunya tidak akan memecah belah masyarakat kota Makassar. Tapi justru akan lebih mempererat lagi tali persaudaraan, sehingga tentunya kota Makassar selalu damai, selalu aman, dan selalu kondusif. Dan mari sama-sama juga kita antisipasi adanya berita-berita hoax di dunia maya. Jangan sampai mudah untuk terpercaya dengan berita-berita hoax. Klarifikasikan dulu yang sebenarnya. Mari cerdas untuk mengelola informasi-informasi. Oke, baik Pak. Ini terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbagi dengan pemirsa dan harian rakyat sosial mengenai cooling system tentunya, dan apa saja ini yang perlu kita antisipasi juga untuk mensukseskan pemilu damai 2024 nanti. Tentunya ini harus kerjasama bersama ya Pak, untuk masyarakat dan pihak yang terkait. Baik, terima kasih banyak. Untuk pengajib telah bersedia datang, dan untuk pemirsa harian rakyat sosial, semoga informasi ini menjadi informasi baru tentunya. Boleh di-share ke teman-temannya nih. Untuk mensukseskan pemilu damai, kita butuh kerjasama ini teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi nih teman-teman dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!